Pameran kendaraan listrik digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat hingga 21 Mei mendatang. Beragam jenis kendaraan yang digerakkan tenaga listrik ditampilkan mulai dari motor jadul, bus hingga truk sampah. Beragam desain dan model kendaraan yang digerakkan tenaga listrik siap membuka para penggemar otomotif yang mendatangi pameran kendaraan listrik 2023 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Kendaraan yang ditampilkan tak sebatas kendaraan pribadi yang mulai berseliburan di jalan-jalan ibu kota, tapi ada banyak lagi. Selain sedan atau sidikar dengan desain futuristik, ada juga mobil patroli polisi, bus angkutan penumpang, hingga truk sampah. Di jajaran kendaraan roda dua juga ada beragam jenis dan model. Tak heran para pengunjung banyak yang dibuat kagum dan ingin cepat beralih menggunakan kendaraan listrik. Juga baru tahu sih, ternyata banyak varian dari mobil listrik gitu. Itu kayak ada yang long range, standar gitu, jadi kayak beda-beda juga. Dan menurutku unik sih, dari segi kayak fast charging gitu kan, kayak keren aja gitu. Jadi nggak usah pakai bensin, oli gitu. Kalau minat beralih pasti, karena secara kos, secara biaya itu lebih murah sih jatuhnya gitu dibandingkan mobil dengan bensin kayak gitu. Hadirnya beragam varian kendaraan listrik ini diharapkan bisa membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Terlebih setelah dimiliki, perawatan kendaraan ramah lingkungan ini jauh lebih bersahabat bagi kantong dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Makin ke sini, kendaraan listrik semakin inovatif. Salah satunya ini, truk sampah dengan tenaga listrik yang memiliki kapasitas baterai 315 kWh dengan jarak tepuh 250 sampai 300 km. Gimana Anda tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik? Rampas itu, Mas Danogia, Anda melaporkan dari Jakarta. Rampas itu, Mas Danogia, Anda melaporkan dari Jakarta.